Polsek Tawang Polres Tasik Malaya Kota diketahui berhasil mengungkap seorang penadah sepeda motor curian pada Rabu, 30 Agustus 2023, pelaku yang berinisial A-29, dikabarkan ditangkap setelah menjual motor hasil curian secara online melalui fitur marketplace di media sosial Facebook. Kejadiannya ini terjadi pada Selasa, 8 Agustus 2023, lalu antara pukul 21 WIB hingga pukul 4 WIB di wilayah hukum kami, Kecamatan Tawang, Kota Tasik Malaya, Jawa Barat, jelaskah Polsek Tawang Ipdawawan Setiawan kepada tribunperiangan.com di kantornya pada Rabu, 30 Agustus 2023. Tambahnya, dari tangan tersangka, pihak kepolisian berhasil menyita dua unit sepeda motor sebagai barang bukti. Awalnya, setelah kami dapat laporan curan mor tersebut, Kepala Unit Reserse Kriminal, Kanit Reskrim, Polsek Tawang beserta anggota, bergerak mencari informasi keberadaan sepeda motor tersebut, lengkap Wawan, Alhamdulillah, melalui media sosial Facebook, ada yang akan menjual sepeda motor. Setelah dicek, ternyata eh sepeda motor tersebut, lanjutnya, kemudian, tambah Wawan, pihaknya segera berpura-pura hendak membeli motor tersebut untuk mengelabui si pelaku, akhirnya, anggota kami melakukan cash on delivery, cot, dengan pelaku di wilayah Tasikmalaya Selatan dan segera meringkusnya, jelas Wawan. Pelaku dijerat dengan pasal 363 Yungto 480 KUH pidana dan ancaman 4 tahun penjara, pungkasnya, diketahui, korban dihadirkan di Polsek Tawang Polres Tasikmalaya Kota Guna. Penyerahan kembali sepeda motor tersebut. Terima kasih. Satu lagi. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!